Kita selanjutnya di dalam dan di luar. Dalam rekaman video amatir, terlihat asap tebal keluar dari dalam bangunan atau ruangan di lantai 2, merupakan biro perjalanan dan wisata di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya berupaya memadamkan api yang membakar ruangan yang ada di lantai 2. Saat melakukan pemadaman, seorang petugas damkar mengalami luka pada kaki setelah terpleset saat memadamkan api. Kebakaran diduga konsleting listrik pada pendingin ruangan AC di lantai 2. Komslet dari AC kita turun, saya kira listriknya habis karena mau isi token. Tetapi, sewaktu mau isi token, diinfo oleh sekuriti bahwa lantai 2 kok ada asapnya, sehingga saya naik atas sudah terjadi kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Sebanyak 13 unit kendaraan damkar dikerahkan dinas kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya untuk menangani kebakaran tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yudha Prawira, INews melaporkan. Beginilah detik-detik tanah longsor yang menghantam satu rumah warga di desa sungai dalam kecamatan Kayu Aro Keringci, Jambi. Seketika rumah tersebut hancur dan rata dengan tanah. Tak hanya itu, tingginya curah hujan di Kabupaten Keringci juga memicu tanah longsor yang menimbun badan jalan nasional di desa Siulak, Deras. Akibatnya, akses mobilitas warga terputus total, karena timbunan material longsor setinggi sekitar 3 meter. Terkait hal tersebut, 4 unit alat berat milik dinas PUPR Kabupaten Keringci dikerahkan ke lokasi guna membersihkan material longsor. Sehingga akses jalan kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Beberapa titik yang tertutup oleh longsoran sudah kita buka, akses jalan sudah mulai terbuka. Rumah-rumah yang terendam, perlahan air sudah mulai surut. Pengungsian masyarakat pun sudah kita lokalisir, ada di beberapa lokasi. Dapur-dapur umum pun sudah kita subar, termasuk sekarang pendistribusian logistiknya. Meski demikian, arus lalu lintas masih diberlakukan sistem buka-tutup dan petugas disiagakan di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Perdasarkan data BPPD Kabupaten Keringci, hingga saat ini terdapat 75 desa yang terdampak banjir dan tersebar di 11 kecamatan, di wilayah Kabupaten Keringci. Dari Kabupaten Keringci, Jambi, Kapi Organ di AINUS melaporkan. Andong wisata tertimpa pohon saat hujan deras disertai angin melanda kota Yogyakarta. Kanopi di kawasan stasiun Tugu Yogyakarta pun robo dan menimpa sejumlah mobil. Hujan deras disertai angin kencang melanda sebagian besar daerah istimewa Yogyakarta pada kami sore. Tampak dari video amatir warga, kanopi di area naik turun penumpang dan jalan penumpang di kawasan depan stasiun Tugu Yogyakarta robo hingga menimpa lima mobil di bawahnya. Diduga derasnya hujan dan angin kencang ini menyebabkan tiang penyangga kanopi yang terbuat dari pipa besi bengkok hingga patah. Selain itu, sejumlah pohon yang berada di kawasan Gondomanan juga tumbang dan menimpa Andong wisata. Akibatnya seekor kuda sempat tertimpa pohon, sementara itu kusir Andong dievakuasi oleh warga dan dibawa ke klinik terdekat. Hujan deras dengan intensitas tinggi melanda wilayah ibu kota Jakarta akibatnya beberapa ruas jalan banjir. Banjir merendam ruas kemang utara 9 Mampang, Jakarta setinggi 50 cm usai hujan deras mengguyur ibu kota. Tak hanya merendam badan jalan, puluhan kios usaha warga yang berada di pinggir jalan pun tak luput dari terjangan air. Selain itu, di ruas kemang raya Mampang, Jakarta, air setinggi 50 cm menggendang dan menutupi badan jalan hingga nyaris tak bisa dilintasi kendaraan. Genangan ini terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta sejak siang. Tak sedikit kendaraan roda dua yang nekat menerobos banjir, akhirnya mogok karena tingginya genangan. Sementara itu, air setinggi 30 hingga 40 cm menggendangi wilayah Dharma Wangsa, Jakarta. Genangan terjadi setelah hujan deras dan diperparah meluapnya aliran kali Dharma Wangsa yang tak mampu menampung curah hujan. Akibatnya kendaraan yang melintas harus ekstra hati-hati untuk mengantisipasi kendaraan mogok. Akibat banjir, lalu lintas di wilayah Jakarta mengalami kemacetan. Dari Jakarta, Dene Helmi Sanjangbati, INews, meleporkan. Banjir melanda pelawan riau. Akibatnya antrian mobil terjadi hingga 7 km. Antrian truk dan mobil terjebak banjir di lintas timur, km 76, pelawalan riau. Untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan, polisi mengalihkan arus lalu lintas via jalur lintas tengah. Sedangkan bus dan truk yang sudah terjebak di jalan lintas diberlakukan sistem buka-tutup. Selain melumpuhkan aktivitas jalan lintas timur juga merendam ratusan rumah warga dan menyulitkan perekonomian warga yang harus beraktifitas di luar. Banjir terjadi akibat meluapnya sungai kampar dan intensitas hujan yang masih tinggi di bagian barat riau. Dari pelawalan riau, Yusuf Marpaung, INews, melaporkan. Dari rekaman video amatir, dua kelompok remaja berlarian saling serang di Jalan Pusdiklat Depnaker, Jakarta Timur. Beberapa pelaku dilengkapi senjata tajam berupa celurit dan parang. Beberapa pelaku lainnya juga membawa benda tumpul seperti kayu dan batu untuk dilemparkan ke arah lawan. Pelaku tawaran yang merupakan remaja tanggung ini berjumlah 30 orang. Polisi patroli, namanya dihubungkan, biar aman aja. Tapi itu kemarin sampai bubar, nggak ada polisi datang? Bubar, karena dihubungkan sama warga. Tawaran terjadi hanya karena saling ejek. Kemudian kedua kelompok janjian melalui media sosial. Meski tak ada korban, namun warga setempat resah. Warga takut jadi korban salah sasaran. Sementara tawaran dibubarkan oleh warga dan para pelaku langsung kocar kacir melarikan diri. Pemirsa penganyian sopir bus oleh dua pengamen di Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Istri korban bahkan nyaris kena sasaran amuk kedua pengamen hingga terpaksa dilerai petugas di sub. Viral di media sosial, seorang pengundi bus jurusan parung Bogor nampak dikeroyok oleh dua pengamen di bawah jalan raya, Juanda, kota Bogor, Jawa Barat. Selain dianiaya, korban juga dipukulkan alat musik hingga terjatuh. Istri korban bahkan nyaris kena sasaran amuk pengamen saat berusaha menyelamatkan suaminya. Beruntung aksi penganyian ini berhasil dilerai petugas di sub. Usai diteriaki oleh para penumpang angkot. Sebelumnya bus jurusan parung Bogor yang dikemudikan korban mendadak berhenti di bawah jalan hingga terjadi keributan. Sementara dari hasil pemeriksaan polisi, kedua pelaku penganyian tersebut tidak terima ditegur korban karena ucapannya menyinggung istri korban saat sedang mengamai di dalam bus. Berhasil mengamankan kedua pelaku yang berinisial D dan berinisial AP yang mana kedua orang pelaku ini adalah merupakan orang Bogor dan kami amankan di wilayah Bogor Tengah di rumah kediaman masing-masing. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku ini mengakui perbuatan tersebut melukai atau memukul salah satu sopir bis yang ada pada video tersebut dikarenakan tidak terima karena merasa ditegur oleh korban yang berinisial WS ini karena sempat mengatakan kata-kata sok cantik kepada istri dari korban. Sementara kedua pelaku, kasus penganyian pengemudi bus kini telah diamankan saat reksim Polresta Bogor Kota dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmanca, Ainius, melaporkan. Pemirsa polisi menangkap seorang pelaku pembobolan rumah mewah di Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis karena sempat melarikan diri dan bersembunyi di rumah warga. Unik Jatan Ras Polresta Bes Makassar bersama Polsek Tamalate mengejar dan mengepung seorang pria pelaku pembobolan rumah mewah di Makassar, Sulawesi Selatan. Untuk menangkap pelaku, tim gabungan menyisi rumah warga. Polisi menemukan pelaku bersembunyi di atap rumah di wilayah jalan Metro Tanjung Bunga, kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Pelaku pembobolan rumah ini diketahui bernama Ardi berusia 32 tahun. Setakan dibawa ke kantor polisi, Masa sudah menunggu pelaku. Masa kesal terhadap pelaku. Namun polisi berhasil mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, AINUS, Pelaku pengenayaan hingga tewasnya Ketua DPC Partai Perindo Pademangan Hasanuddin dihukum 10 tahun penjara. Meski demikian, tim hukum Partai Perindo belum puas dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Utara itu. Empat terdakwa pelaku pengenayaan hingga tewas Ketua DPC Partai Perindo Pademangan Hasanuddin dijatuhi pidana penjara 10 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kempat terdakwanya itu P, H, K, dan S terbukti melakukan tindak pidana penganayaan hingga menyebabkan korban tewas. Meski demikian, tim kuasa hukum belum puas dengan putusan Majelis Hakim. Hakim sudah memutus yaitu dengan pidana penjara masing-masing keempat terdakwa itu yaitu 10 tahun pidana penjara. Nah, kami masih belum begitu puas dengan hasil putusan ini karena putus yang dilakukan mereka itu sangatlah kejam. Partai Perindo berencana akan membawa kasus tewasnya Ketua DPC ini ke Kapolri agar motif penganayaan serta keterlibatan pihak lain terungkap. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Sutrisno, Ainyus melaporkan. Kita ke dunia olahraga, pemirsa tim U20 Indonesia menggelar pemusatan latihan tahap kedua di lapangan A Senayan, Jakarta. Ada pun 34 pemain menjalani pemusatan latihan untuk persiapan berbagai kompetisi termasuk Piala AFF U19 pada Juli 2024. Tim U20 Indonesia menggelar pemusatan latihan tahap kedua pada Kamis pagi di lapangan A Senayan, Jakarta setelah menjalani tahap pertama di Qatar Desember lalu. Skuad Garuda Nusantara bakal memanfaatkan talenta dari berbagai liga lokal. Bahkan pemain diaspora juga turut diberi kesempatan menunjukkan kualitasnya. Ada pun 34 pemain menjalani pemusatan latihan untuk persiapan berbagai kompetisi mulai dari Piala AFF U19, persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2024 hingga Piala Dunia 2025 U20 di Chile. Kami putuskan dia terpilih atau tidak terpilih setelah mendapatkan banyak informasi tentang pemain baru kami putuskan dia terpilih atau tidak terpilih yang nanti akan kita lanjutkan pembinaannya sampai nanti ada di Juli AFF U20 atau U19 dan setelah itu kualifikasi AFC dan nanti juga tip ini sesuai dengan apa arahan dari ketua umum akan kita tata sampai menjadi generasi baru pesepak bola Indonesia ke depan. Kita masih seleksi juga ya karena hari ini kita juga ada 34 pemain dan itu juga setiap hari Coach Inder masih seleksi dan setiap minggunya ada internal game dan evaluasi siapa yang dipulangkan dan siapa yang stay. Squad Aswan Indra Syafri itu juga akan melakukan beberapa uji coba pertandingan dengan beberapa negara pada Januari ini. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Muhammad Firman Syah, AINews melaporkan. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan Gibran melanggar aturan saat bagi-bagi susu di acara Car Free Day. Sementara saat diperiksa, Gibran membanta ada unsur politik dalam kegiatan itu. Bawaslu Jakarta Pusat memutuskan perkara Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka yang membagikan susu di acara Car Free Day sebagai pelanggaran. Meski melanggar, hal itu bukanlah termasuk pelanggaran hukum pemilu. Dalam surat putusannya, Bawaslu Jakarta Pusat meneruskan hasil temuan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Bawaslu Jakarta Pusat menluga kegiatan bagi-bagi susu itu terdapat unsur kepentingan politik dengan melibatkan calon anggota legislatif dan Cawapres yang didukung Parpo. Sementara usai diperiksa Bawaslu Jakarta Pusat terhabus siang, Gibran mengklaim tidak ada muatan politik dalam kegiatan bagi-bagi susu yang dilakukannya. namun Gibran menerima putusan Bawaslu Jakarta Pusat ia pun akan mengevaluasi kegiatan pembagian susu. Sebelumnya Bawaslu Pusat telah jauh-jauh hari memutuskan bahwa kegiatan Gibran di Car Free Day bukanlah pelanggaran. Dari Jakarta Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsaan 6 Oknum TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Kadis Penat Break Jan TNI Chris Tomesianturi pun berbincang dengan salah satu korban dan mengaturkan permohonan maaf bagi warga Boyolali. Ingin tahu Pak, versi Bapak, apa sebetulnya yang terjadi waktu itu, Pak? Jika saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar saya di acara di Lampu Merah saya di hampir oleh dua orang, Pak hampir oleh dua orang lalu saya dipukulin di Lampu Merah itu tersebut lalu saya dimasukkan ke pos penjagaan Pak sempat dibawa ke pos penjagaan dibawa ke pos penjagaan oke di dalam saya disuruh buka buka baju terus di dalam pos penjagaan tersebut saya di ya sempat dipukulin juga di area kepala badan tunggu dulu sampai disana alasannya waktu itu apa sampai dibawa ke pos penjagaan tidak ada dialekap ditarik aja begitu iya langsung ditarik dimasukkan ke pos penjagaan tersebut bapak sempat tanya enggak 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 sempat tanya saya oke dipukulin terus ada waktu itu sendiri Pak atau ada teman yang lain atau rekan yang lain pertama sendiri saya oke waktu itu sendiri dan ternyata ketika di pos penjagaan ternyata lebih dari satu orang gitu Pak iya setelah saya itu setelah beberapa saat ada teman-teman saya yang duduk ke pos penjagaan tersebut Pak apa yang waktu itu disampaikan tentu saja enggak serta-merta dong tiba-tiba langsung tarik langsung pukulin dan lain sebagainya barangkali ada umpatan atau semacam informasi bahasa yang disampaikan oleh Oknum waktu itu enggak ada kata-kata apapun Pak oke kalau waktu itu ini Pak informasinya kan simpang siur tapi kami harus juga pastikan apakah Anda salah satu pengendara sepeda motor yang menggunakan kenalpot bising ya tapi posisi di lampu merah itu saya enggak enggak geber-geber kenapa saya Pak oke dan posisi lampu merah itu berdekatan ya dengan berdekatan markas TNI waktu itu iya berdekatan Pak oke dan waktu itu ada peringatan enggak ke teman-teman Bapak supaya enggak bising supaya enggak geber-geber sepeda motor gitu enggak ada enggak ada enggak ada peringatan apapun enggak ada kata-kata apapun Pak apa yang terjadi disini tentu saja sudah diambil tindakan yang cepat dan terukur tentu saja oleh petugas untuk memastikan enam orang menjadi tersangka tapi disebutkan pelakunya tidak hanya enam orang Pak bagaimana penjelasannya oke jadi sebelumnya pimpinan TNI Kalendarat mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Boyolali atas terdainya kasus pengenian otomain hakim sendiri dari Oknum Projet Kompis 8B YONIP 408 Subrasta dan kami juga berdoa atau berharap agar Mas Laman Adono dan teman-teman yang menerita luka-luka bisa segera pulih kembali Mas kemudian kejadian ini memang terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11 jadi pada saat itu anggota kita ini sedang bermain polio atau olahraga kan itu hari libur ya betul nah kemudian mereka melihat ada konvoy yang melalui jalan printis kemerdekaan itu persis tepat di depan markas kompis 8B dari 208 nah kalau memang di rekaman itu sendiri rekaman CCTV yang kita lihat itu sepintas langsung anggota melakukan pemukulan terhadap teman-teman tadi tetapi kan proses ini tidak hanya 30 detik itu kalau kita lihat CCTV ada proses sebelumnya jadi kan konvoy ini juga panjang tidak hanya konvoy hanya yang terekam di CCTV itu tadi jadi hasil pemerintahan kita menyatakan kepada anggota tadi bahwa mereka sudah mengingatkan yang mungkin yang rangkaian depan ya jangan geber-geber di depan kami depan markas kami jadi ada upaya peringatan kalau yang keterangan yang kita dapat termasuk dari masyarakat dan sekitarnya juga mereka menginginkan jangan sampai ada geber-geber itu di depan di markas di depan markasnya uniform 8 tadi penyampaian itu disampaikan ke siapa apa penyampaian peringatan itu disampaikan ke siapa itu kan rombongan banyak rombongan panjang depan dan belakang mungkin kayak mas lama saya gak tau posisinya ada dimana dia kemudian akhirnya karena masih berlalu mungkin puncak kekesalahan mereka nah terjadilah kasus pengenian ini nah ini memang kita sayangkan terjadi kasus pengenian kasus pengenian itu tidak bisa kita benarkan apapun ceritanya tidak bisa benarkan dan atas perintah dari pimpinan TK Tendarat kita akan cepat merespon kita tangkap langsung kita tangkap kita tahan untuk ulangkan proses hukum kemarin kemarin ada 15 orang yang sudah kita tahan ada 15 15 orang untuk kita minta keterangan ditahan di Maden Pempat Surakarta tapi dari 15 orang ini setelah diminta keterangan dibita acara pemeriksaan kan kita lihat siapa yang terlibat langsung melakukan pemukulan siapa yang mendorong siapa yang siapa yang tidak atau hanya sekitar diikutan ternyata diantara 15 orang ini ada juga yang ikut melerai artinya menahan dari teman-teman yang lain untuk tidak mukul dan mereka tidak tidak terlibat di situ tapi yang memukul menendang menyeret ada makanya sekarang sudah tetapkan status tersangka ada 6 orang yaitu Prada YE Prada PM Prada AP Prada JC Prada F Pemirsa Ganjar Pranowo calon presiden partai Perindo nomor 3 menemui para petani di Belora Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyerap aspirasi para petani dan menyoroti tingginya harga beras tiba pada pukul 10 pagi kehadiran Ganjar Pranowo disambut meriah dalam kunjungannya Capres Partai Perindo nomor 3 Ganjar Pranowo juga menyempatkan diri untuk menabur pupuk sebelum berdiskusi dengan para petani dalam diskusi santai Ganjar menyerap segala aspirasi petani serta menyoroti harga beras yang masih tinggi Ya sebenarnya kalau kita ingin produksinya berlebih atau produksinya sesuai dengan target atau kuantas yang meningkat maka mesti ada modernisasi bisa dengan mekanisasi menggunakan asintan yang baik support-supportnya dipenuhi sehingga kemudian cara budidaya kita akan makin berkualitas sehingga produktivitas tinggi kalau produktivitas tinggi akhirnya supply kita akan cukup dan harga beras tidak tinggi seperti sekarang yang gak mau turun-turun inilah yang kita mesti perhatian maka kita mesti punya komitmen sungguh-sungguh bahwa di sisi hulu pertanian pupuknya sudah jangan dikurangi memang masyarakatnya butuh kok datanya saja yang diperbaiki agar penyalurnya tepat sasaran menurut Ganjar para petani harus memanfaatkan modernisasi untuk meningkatkan produksi dan menghasilkan budidaya yang semakin berkualitas calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memprotes simulasi surat suara pilpres yang hanya memuat dua nama pasangan calon presiden dan wakil presiden Mahfud pun mengajukan komplain langsung kepada ketua KPU pusat Hashim Ashari Menkopol Hukam yang juga jawab pres nomor urut 3 Mahfud MD telah mengajukan komplain kepada KPU atas simulasi surat suara yang hanya menampilkan dua kolom paslon presiden dan wakil presiden Mahfud telah meminta kepada ketua umum KPU Hashim Ashari untuk memperbaiki simulasi suara yang meniadakan kolom paslon nomor urut 3 tersebut Pak Hashim ketua KPU sudah saya komplain kok ada kayak gini lalu dia bilang itu simulasi dari ITB dan itu akan kita koreksi mau diperbaiki ya minimal 4 lah bilang kalau tidak 1, 2, 3 4 sehingga semuanya bisa terbuka itu sudah ada jawaban Pak Hashim tapi merasa dirugikan merasa dirugikan karena kan sudah berlangsung juga Pak beberapa daya ya tapi harus diperbaiki sementara itu terkait polemik surat suara simulasi pada presiden dan wakil presiden 2024 yang hanya ada dua kolom KPU Surakarta hanya menjalankan sesuai arahan KPU pusat yang mengacu pada surat nomor 1447 memang kita ini KPU Kabupaten Kota akan melaksanakan perintah serah hirarkis dengan kita lembaga pelayanan lembaga pelayanan publik KPU ini juga lembaga hirarkis yang mana kita harus taat dan patuh terhadap perintah baik KPU Provinsi maupun perintah KPU RI jadi jelas KPU Surakarta itu sama dengan KPU Kabupaten di seluruh Indonesia memedomani surat 1447 dalam hal salah satunya melaksanakan simulasi jadi soal materi desain surat suara ada di include di surat 1447 Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten mempertanyakan simulasi pemungutan penghitungan dan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2024 dalam simulasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Banten hanya mencantumkan dua paslon pada surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tidak hanya di Banten PDIP Solo juga mempukti simulasi surat suara Pilpres dari Komisi Pemilihan Umum gara-gara simulasi surat suara hanya menampilkan dua kolom pasangan calon presiden dan wakil presiden tim liputan AINIS melaporkan sementara itu calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkampanye di Ciamis, Jawa Barat dalam kampanyenya Anies menyatakan wujudkan perubahan ekonomi dan reformasi hukum yang lebih baik Kedatangan capres Anies Baswedan disambut riuh pendukungnya di gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat Dalam pidatonya Anies mengusung tema perubahan dan mengajak warga agar memilih pasangan yang bisa membawa perubahan ekonomi dan reformasi hukum menjadi lebih baik Jika terpilih Anies bertekad bisa bekerjasama dengan menguatkan legislatif Usai menemui warga Ciamis Anies melanjutkan kampanyenya di wilayah Tasik Malaya sementara pasangan Anies yakni Caimin berkampanye di wilayah Garut, Jawa Barat Dari Ciamis, Jawa Barat Acep Muslim Ainews melaporkan Isu pertahanan dan keamanan jadi perhatian jelang debat ketiga calon presiden Pilpres 2024 Saat menjabat Kementerian Pertahanan Prabowo disebut kerap memperbarui alutsista yang menelan anggaran fantastis dari APBN Isu pertahanan dan keamanan menjadi sorotan dalam debat ketiga calon presiden Pilpres 2024 Hal tersebut terjadi karena Capres Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan Berdasarkan data Kementerian Keuangan anggaran Kemhan sejak Prabowo menjabat melonjak 28 persen Anggaran Kementerian Pertahanan periode 2020 atau 2024 telah disepakati 20,75 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 325 triliun rupiah Namun 2020 hingga 2024 naik menjadi 25 miliar dolar atau setara 386 triliun rupiah Pada tahun 2018 anggaran Kemhan sebesar 106,68 triliun rupiah dan pada tahun 2020 anggaran Kemhan menjadi 136,87 triliun rupiah Sedangkan anggaran Kemhan pada periode 2020 hingga 2024 mencapai hampir 700 triliun rupiah Anggaran Pertahanan naik 4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 61,7 triliun rupiah Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan peningkatan anggaran alat Sista Kementerian Pertahanan berasal dari pinjaman luar negeri Namun untuk Kemenhan ini ada alokasi yang cukup signifikan yaitu dari pinjaman luar negeri untuk tahun 2020 hingga 2024 waktu itu sudah disetujui oleh Bapak Presiden 20,75 miliar USD untuk periode 2020 2024 Nah kemarin karena adanya berbagai perubahan maka alokasinya dinaikkan untuk 2024 menjadi 25,0 bilion USD jadi terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 20,75 miliar USD ke 25 miliar USD itu yang kemarin disepakati Sejak menjabat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sangat aktif memperbaharui alut Sista pembaharuan alut Sista ini tentu saja tidak murah dan diketahui belanja dari kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto termasuk salah satu anggaran jumbo dalam APBN Pejabres kembali bertemu di panggung debat semakin panas rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang kalau demokrasi kita tidak berjalan Anda tidak mungkin jadi gubernur segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang terus dibawa ke nusah kambangan saksikan debat ketiga Pilpres 2024 minggu 7 Januari pukul 4 sore live di iNews